Musik Saya bangga dan bersyukur ternyata apa yang saya mintakan agar beli jagung dengan harga yang wajar. Maksud saya bukan murah, harga wajar. Kalau murah nanti saya merugikan rekan saya petani, makanya harga wajar. Akhirnya Pak Jokowi berjanji untuk memenuhi itu, jadi saya sangat berterima kasih. Saya tadi sudah minta maaf ke Pak Jokowi, setelah apa yang saya lakukan ternyata malah membuat repot semuanya, padahal tujuan saya cuma satu, agar ada penurunan di harga jagung. Tapi Alhamdulillah, semua ini sudah diatasi tadi. Pak Jokowi mengatakan, bah tidak apa-apa, justru itu bagus. Kalau tidak ada saya, Pak Jokowi tidak akan tahu apa yang terjadi permasalahan di rakyat. Jadi, kadang laporannya akan tidak sampai. Serong pria yang membentangkan poster saat kedatangan Presiden Jokowi dodok ke Belitar Jawa Timur beberapa waktu lalu digabarkan diundang keistana Presiden di Jakarta. Pria tersebut menjadi perwakilan dari peternak ayam di Belitar untuk menemui Presiden Jokowi. Sebelumnya, pria tersebut sempat diamankan oleh polisi, meski akhirnya dilepaskan ke Bali. Dikutip dari Kompas.com, Suroto sempat menjadi sorotan masyarakat lantaran aksinya yang nekat membentangkan kertas berisi pesan saat iring-iringan Presiden Jokowi melintas pada selasa 7 September. Kala itu, persoat terjadi di dekat tempat vaksinasi masal yang berlokasi di PPIP Kota Belitar. Suroto saat itu membentangkan poster berisi tulisan Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar. Akibat aksinya, Suroto pun diamankan oleh kepolisian. Meski begitu, tak berapa lama kemudian, ia dibebaskan. Gambar terbaru menyebutkan bahwa Suroto terpilih sebagai satu dari tiga perwakilan peternak ayam di Belitar yang berangkat ke Jakarta atas undangan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Suroto dan sejumlah peternak lain berencana akan melakukan aksi bentang poster saat kunjungan Presiden Jokowi. Namun, kala itu polis Belitar langsung melakukan pengadangan terhadap para peternak. Para peternak diminta untuk ke bagian belakang warung kopi dan pagarnya dikunci dari luar. Namun, tadi sangka Suroto meloloskan diri dan melakukan aksinya seorang diri. Suroto digita yang merupakan seorang peternak ayam petelur yang mengalami kebangkrutan. Sebelum pandemi, ia memiliki 15.000 ekor ayam petelur. Namun, semenjak pandemi melanda, jumlahnya terus menyusut hingga 5.000. Untuk menutup kerugian, ia menjual sejumlah aset pribadinya. Terima kasih telah menonton!